Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyarankan kepada masyarakat untuk melapor ke polisi militer apabila mendapat intimidasi dari Oknum TNI pada pemilihan umum 2024. Maruli menegaskan anggota TNI yang tidak netral akan diproses secara militer. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di gelora Bungkarto, Jakarta baru-baru ini terkait kejadian dugaan TNI mengintimidasi rakyat. Maruli menegaskan apabila ada Oknum TNI yang terbukti mengintimidasi rakyat dalam pemilih 2024, segera laporkan ke Propam agar dapat ditindak lanjuti. Dapat saya sih kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan ya saya menganggap itu tidak ada. Ya kalau memang ada yang saya sampaikan tadi bahwa kalau menganggap bahwa pelaporan itu memerlukan waktu banyak, sampaikan saja. Jadi yang tadi saya sampaikan tentang Papua itu, kejadian di Sorok itu, secara tertulis tidak ada laporan, tapi ada perkembangan, ada ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung, langsung gitu. Kalau memang ada bukti, tapi kalau hanya kata-kata ya kita sulit, yang mana nih? Anggota kita yang mana yang mengancam? Itu saja baru ada liat surat saja, kita langsung sudah panggil. Apalagi kalau memang ada yang mempunyai video, ada bukti lain, ya mungkin kita akan tindak lanjuti ya, sesuai bidang kami di Angkatan Darat. Kalau di luar Angkatan Darat... Mantan Pangkosrat ini juga menyatakan apabila terdapat anggota TNI Angkatan Darat yang terbukti mengintimidasi masyarakat dalam ajang pemilu 2024 akan diproses secara militer. Demikian laporan Dito Rosito, Garuda TV.